Halo teman-teman, selamat datang di channel Radit Arigi Pets Kali ini aku mau bikin video request Kemarin nih ada request dari mas Bhaskarasatria Dia minta request kata atau kodo Oke, jadi kali ini aku akan mengabulkan permintaannya Di video ini aku mau bahas Dampifrog atau Atapaset Atau nama ilmiahnya Littoria gyrulea Dampifrog termasuk ke dalam genus Littoria dalam famili Hilidai Dampifrog pertama kali dideskripsikan oleh John White pada tahun 1970 Jenis kodok ini ditemukan di Australia Utara, New Guinea, Indonesia, dan Selat Torres Karena ditemukan oleh John White Maka nama lain Dampifrog ini adalah White's Trifrog Katak ini menempati berbagai habitat Biasanya dapat Anda temui di pepohonan yang dekat sumber air Dampifrog bisa hidup di rawa-rawa atau di rumputan yang bersubu sejuk Pada habitatnya, Dampifrog bisa ditemukan di toilet atau di jendela rumah untuk mencari serangga Katak bertubuh gempal ini adalah hewan nocturnal Mereka aktif di malam hari Dan saat siang hari Biasanya mencari tempat yang lembab, dingin, dan gelap untuk tidur Di habitat aslinya, katak ini agak sulit ditemui dan terdengar suaranya Dampifrog hanya akan bersuara jika sedang musim kawin Masa terancam atau sedang stres berang Dampifrog betina berukuran lebih besar daripada yang jantan Panjang tubuh yang betina bisa mencapai 14 cm Sedangkan yang jantan hanya mencapai 10 cm saja Kulit hewan ini cenderung berlipat-lipat karena tubuhnya gemuk Katak ini bisa menjadi gemuk saat diperlihara dan diberi makan yang terlalu sering Dan kuantitasnya terlalu banyak Untuk mencegah obesitas, bagian atas telinga di belakang mata katak ini bisa jadi indikator Terhadap ideal atau tidaknya berat badan si katak ini Jika bagian ini tidak memiliki lipatan Menandakan katak ini kekurangan makan Sebaliknya, jika ada banyak lipatan Bahkan sampai menutupi telinga Itu tandanya katak ini sudah mengalami obesitas Jadi yang ideal adalah alisnya memiliki sedikit lipatan dan tidak berlebihan Makanan katak pesek adalah serangga kecil Biasanya jangkrik adalah menu favorit mereka Anda juga bisa memberikan ulat Jerman Ulat bambu Turkish roots Atau dubia roots Katak pesek tidak memiliki gigi yang cukup untuk mengunyah mangsanya Katak pesek menjerat mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang cukup panjang Tapi ini hanya berlaku untuk mangsa yang kecil Jika mangsanya agak besar Katak ini akan menggunakan kaki depannya untuk memasukkan mangsanya ke dalam mulutnya Ada satu spesies katak yang mirip dengan dumpy frog Yaitu katak bibir putih atau Littoria infra frenata Dua spesies ini seringnya dijual sebagai hewan peliharaan dengan label yang sama Yaitu katak pesek Gampi frog ini populasinya stabil di alam liar Sehingga katak ini bukan merupakan spesies yang terancam punah Untuk memelihara katak ini gampang banget kok Cukup sediakan terarium vertikal Kemudian kasih kayu dan ranting Karena katak pesek ini hewan arboreal Jangan lupa suhu kandang harus sejuk dan lembab Jangan lupa juga sediakan water dish atau tempat minum Oke teman-teman sekian penjelasan dari aku tentang dumpy frog atau katak pesek Jangan lupa tetap subscribe kemudian komen ya Kalau kalian suka video aku tinggal like Kalau gak suka dislike aja Tunggu video berikutnya ya Bye bye